Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini, akhirnya aku bikin whole sisa ekspor lagi dan ini tuh lebih kebanyakan kayak kemeja-kemeja sama jacket gitu aku udah gak sabar banget karena ini semuanya bagus-bagus dan harganya di bawah 100 ribu semuanya, so kalo misalnya kalian penasaran kira-kira aku beli apa aja dan gimana kualitasnya, jangan kasih keep on watching buat temen-temen yang salvox sama cardigan merah ini aku tuh beli thrift shop jadi kalian gak bisa beli yang persis kayak yang aku pake sekarang, tapi kalo misalnya kalian pengen cek-cek lagi, bisa nonton video aku di atas, itu aku sebutin nama online shopnya apa, atau entah aku juga bakalan ngecantumin di pinned comment di video kali ini, aku beli semuanya baju sisa ekspor dari online shop kesayangan aku, yaitu Cheap Branded Official, kalian bisa langsung cek ke Shopee-nya, dia juga punya instagramnya, disitu kalian bisa liat banyak banget baju-baju sisa ekspor, mulai dari H&M, Uniqlo, Old Navy pokoknya banyak banget merk-merk lainnya dan cepet banget abisnya kita masuk ke baju yang pertama, ini aku seneng banget sih bisa nemuin baju kayak bulu-bulu domba gini, tapi ini bulu palsu ya guys, bukan bulu domba asli jadi kalo misalnya kalian notice aku tuh dari vlog Uniqlo kemarin, aku lagi jalan-jalan dan shopping, itu aku banyak banget beli baju yang untuk dingin-dinginnya gini, karena lagi diskon kan makanya aku beli aja, soalnya aku juga kayak, ntar pengen keluar negeri supaya aku punya bajunya nah, pas banget pas aku cek di Cheap Branded ini lagi diskon, ditambah ini merk Uniqlo dan harganya jauh lebih murah dibandingkan aku beli kemarin di store, cuman emang ini mungkin motif lamanya ya, karena aku cek di store udah gak ada yang motif kayak gini dan pas banget ini sizing-nya M, karena kalo misalnya untuk baju-baju tebel ini, aku pengen dalamnya aku pake baju lagi kalo misalnya aku ambil size S, itu ntar terlalu sempit jadinya aku pas banget pilih yang M ini supaya dalamnya aku bisa pake kaos lagi, ataupun sweater lagi supaya makin anget, tapi ini gila sih itu bener-bener bagus banget bahannya dan bukan tipe bulu-bulu yang abal-abal kenapa? karena kalo misalnya kita gesek-gesek ini bulunya tuh gak berterbangan karena kalo misalnya yang abal-abal punya, pasti bulunya kayak gampang copot-copot, tuh ini gak copot-copot sama sekali seneng banget aku ketemu di cheap branded ini untuk bahannya kalian bisa lihat sendiri ya sebagus apa warnanya juga ivory gitu kayak rada-rada krem kayak gini jatuhnya setelah aku pake, cakep banget kan dalamnya ini aku pake sweater lagi supaya lebih anget dan ini pas juga aku lagi try onnya di AC, di kamar aku yang lagi super dingin dengan harga Rp 104.000 aku bisa dapetin jacket yang untuk dingin kayak gini kapan lagi di mall-mall aja gak pernah ada yang semura ini lanjut ke baju kedua ini ada sweater dan aku suka banget sama sweaternya karena bahannya tuh dia kayak kokoh gimana ya? kayak bukan bahan bukan bahan baby teri bukan bahan baju-baju yang sweater lokal gitu deh keliatan banget kalo mahal kayak yang ada di mall-mall dan ini harganya cuma Rp 75.000 aku ambil size L tuh cakep banget bahannya bener-bener kayak langsung lurus gitu terus juga kerasnya cakep gak ada kerut-kerutan sama sekali tangannya juga bagus terus gak ada kerut-kerutannya gila ini keren banget harganya cuma Rp 75.000 ini tuh brandnya brand Rev aku gak tau ini brand apa cuman bagus banget kualitasnya kalo H&M tangannya gak kayak gini dan bahannya juga beda ini kayak bahannya super premium dan tebal gitu pasti kalian juga udah sering lah ya denger aku ngomong kayak aku gak suka bawahannya itu tuh kayak menciut aku selalu suka yang lurus kayak gini dan aku juga liat banyak di komen ternyata temen-temen juga suka merhatiin gitu loh kayak gak cuma aku doang yang merhatiin that's why wajib banget kalian beli ini harganya cuma Rp 75.000 kapan lagi liat dong ini cakep banget jatohnya bener-bener kayak lurus gak ada lekuk-lekukan dan cutting-annya jiwara bahannya juga tebel dan super ngangetin badan jadi buat temen-temen yang cari suatu kayak gini yang polos wajib banget beli kalo misalnya dia ready warna lain kayak warna putih ataupun warna hitam menurut aku bahkan lebih bagus kayak lebih keliatan mahal dibandingkan warna abu-abu ini cuman karena pas aku beli ready-nya warna abu-abu jadinya aku pilih yang abu-abu ini lanjut ke baju ketiga nah ini ada kemeja kemeja garis-garis warna hitam putih brandnya H&M dan ini bahannya gak usah diraguin lagi ya H&M kalo misalnya setiap kali buat kemeja pasti yang bahannya adem alus kayak gini tapi gak nembu sama sekali tuh modelnya licin-licin gitu jurnya aku kalo kelamaan liat terlalu deket itu aku jadi pusing makanya jadi aku jangan liatin deh karena aku ntar mataku jadi kayak garis-garis gitu tapi ini bener-bener bagus banget loh bahannya tuh gila disini aku ambil size 36 36 itu setara M biasanya aku pake 34 cuman sepengalaman aku dari kemarin aku beli kemeja yang 34 jatuhnya gak aku pake karena terlalu ngepas terus aku maunya yang lebih apa yang lebih loose di badan makanya aku pilih size 36 kali ini karena masih ngelose di badan aku tuh tinggal ntar dalemannya aku bisa pake ala-ala tank top ataupun baju crop gitu ataupun mau dipake sebagai atasan ngantor atasan yang dalemannya blazer itu juga oke banget karena buat aku sih kemeja kayak gini sekarang bener-bener dipake entah kalian masih kecil ataupun udah gede karena pasti bakalan butuh kalo misalnya masih kecil kayak SMP SMA kalian beli baju kemeja-kemeja kayak gini pasti ntar pasti banget bakalan kepake kayak aku dulu aku gak pernah punya kemeja tapi tiba-tiba aku butuh pake kemeja gara-gara aku ada tiba-tiba cara penting pas SMA jadi aku harus cari kemeja dan itu susah banget kalo misalnya kayak harus hari itu juga cari aku sih lebih prefer beli yang sisa ekspor kayak gini daripada aku harus beli yang harganya sama tapi bahannya itu bahan beda gitu loh bahan yang kurang bagus jadi again kalo misalnya kalian lagi cari kemeja wajib banget liat ini pertama aku pake ini sebagai atasan aja tuh jatuhnya cakep ya kayak oversize gitu loh karena emang ini kan size M makanya jauh lebih besar dibandingkan badan aku aku suka banget sih flowy-flowy gini udah gitu bawahnya aku pake celana hitam makin keren pake kulat putih juga bagus sih guys keliatannya kalian lebih apa ya lebih cerah aja dibandingkan kalo misalnya pake celana hitam kan kayak gelap banget ini bisa kalian masukin satu bajunya ke dalam satunya dikeluarin biar kayak ala-ala Korea kita masuk ke baju keempat ini ada kemeja warna putih tadi kalian udah liat kemeja warna garis-garis itu udah bagus banget dan ini kemeja warna putih yang menurut aku antara cewek cowok dari umur berapapun wajib banget punya kemeja putih karena kalian gak tau tiba-tiba ada acara mendadak apa harus pake kemeja putih ataupun ada acara penting kayak eh pokoknya baju formal lah ini wajib banget punya kemeja putih dan ini harganya juga sangat-sangat murah guys tiba-tiba 100 ribu doang aku beli di cheap branded dan ini merk H&M juga aku ambil size 36 again alesannya sama karena aku gak mau terlalu ngeperas di badan aku mau yang masih ada loose-nya sedikit di badan aku wajib banget cek sekarang jangan sampai kehabisan karena kemeja putih kayak gini tuh selalu cepet banget sold outnya pas aku pengen beli ini juga bener-bener kayak stoknya sisa dikit semoga aja pas kalian lihat video ini masih ada stoknya ya karena aku juga gak tau aku bukan yang jualan ini bahannya tuh tipis adem lembut gak tau lagi mengomong apa dan dingin juga jadi dijamin kalo misalnya kalian lagi panas-panasan pake ini gak bakalan kegerahan sedikitpun karena bahannya itu dingin dan nyerap keringet gak usah khawatir gak usah takut kayak gatel atau gimana pun ini kemeja menurut aku the basic kemeja putihnya udah gitu warna kemeja putihnya juga dia tipe yang off white bukan kemeja kayak seragam sekolah yang warnanya kayak tembok gitu aku kurang suka sih warna kayak gitu dan ini adalah the perfect white yang selama ini aku cari-cari untuk kemeja kita masuk ke barang terakhir di video kali ini ini tuh celana bisa dibilang sih ini kayak celana kerja karena pertama cutting-annya yang lurus gitu dan yang kedua bahannya bahan celana kerja tuh biasanya kayak gini nih yang kayak rada kaku-kaku ada teksturnya gitu terus di bagian depan ada kancing dan di bagian belakang dia berkaret untuk celana aku tuh biasanya ambil size 27 27 itu setara 34 kalo misalnya di H&M dan aku ambil size 34 karena aku emang bener-bener pengen lepas di kaki aku supaya kalo misalnya pake kemeja gak kegombrongan nah ini juga celana yang aku pake dari tadi buat try on supaya kalian bisa liat juga kira-kira di match sama apapun tuh bagus gak jelek nah ini aku bakalan kasih ujuk ke bahannya dia tuh kayak ada teksturnya kayak tekstur celana kerja kayak biasa guys tuh udah gitu di bagian dalam dia gak ada pelapis lagi langsung kain yang sama tapi tetep lembut kok gak gatel dan gak nusuk-nusuk gitu rasanya guys liat dong ini celananya bagus banget bangetan cutting-annya tuh dia bahannya jatoh banget tadinya aku kira bakalan kekecilan tapi ternyata ini di paha aku bener-bener enak aku masih bisa bergerak dengan leluasa ini kartunya sebenernya lumayan kenceng di perut tapi masih bisa ditoleransi bukan yang kayak bener-bener mengikat perut terus ini model cutting-annya tuh kayak boyfriend jeans jadi di bagian atas dia mengecil kayak super high waisted terus di bagian pinggul membesar dan di bagian kaki mengecil lagi jadi ini bener-bener celana kain yang selama ini aku cari untuk buat pergi-pergi yang pergi formal ataupun pergi santai so guys gitu dulu untuk video haul aku kali ini aku harap kalian suka sama barang-barang sisa ekspor pilihan aku sejujurnya aku pengen lebih banyak lagi barang-barangnya tapi seriusan deh susah banget sekarang buat cari sisa ekspor yang bagus-bagus barangnya jadi ini tuh udah kayak mentok daripada aku nunggu lebih lama lagi buat cari barang baru mendingan aku share ini dulu ntar kalo misalnya aku ada barang baru lagi ntar aku share lagi jadi sorry banget kalo misalnya barangnya dikit dibandingkan haul sisa ekspor yang lain aku harap kalian suka dan terbantu sama video aku jangan lupa juga buat like dan komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini supaya aku makin semangat untuk bikin video setiap minggunya and see you guys next time selamat menikmati